Intro Firman Tuhan sebagai pesan bagi kita hari ini adalah iman yang dewasa Daniel 3.18 dikatakan Tetapi seandainya tidak hendaklah Tuhan mengetahui ya Raja Bahwa kami tidak akan memuja dewan Tuanku Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu Sudara mari kita bicara tentang level iman Level iman yang paling rendah adalah tidak percaya Tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong Tuhan sanggup melakukan mujizat Tuhan mampu mengubah keadaan Level iman yang lebih tinggi adalah percaya tapi masih ragu Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar Tapi ragu apakah hal itu bisa terjadi dalam hidup kita Level iman yang tinggi adalah ketika percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara Tidak ada yang mustahil bagi dia Inilah iman memindahkan gunung Percaya bahwa Tuhan mampu sekaligus mau menolong kita Sudara ku sering kali kita berhenti tahap level iman memindahkan gunung saja Padahal masih ada satu tingkatan iman yang lebih tinggi Yaitu iman yang dewasa Seperti apa iman yang dewasa itu? Iman yang dewasa adalah percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita Namun di sisi lain benar-benar berserah penuh pada kedalatan Tuhan Iman yang dewasa ialah iman yang memindahkan gunung Namun ketika Tuhan mengizinkan sebuah kenyataan bahwa gunung tidak pernah pindah maka hati kita tidak akan goyah Iman yang dewasa adalah iman yang tidak memaksa Tuhan melakukan seperti apa yang kita imani Melainkan mengizinkan ganda Tuhan terjadi Iman yang dewasa kita jumpai dalam diri Sadra Mesa Abednego Mereka percaya Tuhan yang mereka puja bisa melepaskan dari dapur api Tapi seandainya tidak mereka tetap tidak akan menyembah patung Tuhan mengendaki kita memiliki iman yang teguh Sekaligus punya iman yang berserah penuh Kita percaya walau Tuhan sepertinya tidak melakukan apa yang kita minta Kebaikan Tuhan tidak akan berubah Iman yang dewasa tidak pernah memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau Sebaliknya kita menaklukkan keinginan kita pada gandanya Tuhan Yesus memberkati